Halo Sobat selamat pagi Apa kabar semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Dhani Arisandi Untuk melaporkan progres proyek Retelepat Jakarta Bandung Pada hari ini Selasa 31 Mei 2022 ya Sobat Saat ini Waktu menunjukkan Kukul 8 lebih 30 menit Atau jam Setengah 9 pagi ya Ini Kometo transporter Dengan membawa box leader ke 622 Untuk arah ke Walini ya Bagian inlet Tunnel 8 Kalau gak salah Sudah memasuki di seksi 3B ya Mantap luar biasa ini Kometo transporter Ada pekerja Di atas box leader Ini nantinya untuk Mengawasi di dalam Terongan Ya Dibuka terlebih dahulu Ada portal tadi Di bagian Ujung Jalur layang Sebelum memasuki Dalam terongan Tanel 11 ya Ini berada di kawasan Cibeber Cimahi Berdekatan dengan Rest area 125 tol Purbalenyi Sebentar Terongan 11 ini Dengan panjang 1101 meter Atau 1,1 kilometer Nah ini Ini box leader Panjang ya Sobat Karena Kometo transporter Terisi full Oleh box leader Kemungkinan ini Box leader Ke 622 Dengan panjang 32 meter Ya sudah Setengahnya masuk Jangan kemana-mana Setelah ini Saya akan Nyegat ke bagian Inlet Tanel 11 Di Perumahan Lemah terata ya Pada Arang Daro Bangkong Ya sudah masuk Terima kasih Terima kasih Jangan kemana-mana Setelah ini Saya akan ke bagian Inlet Tunnel 11 Sudah memasuki Bagian outlet Tunnel 11 Nah ini Nah ini sobat Nah ini sobat Saya sudah berada di kawasan Bagian Inlet Tunnel 11 Kometo Sebentar lagi Akan keluar Suara gemuruh Dalam terongan Terdengar jelas ya sobat Progres dari Bandung Raya Untuk proyek Kertifat Jakarta Bandung Sudah melewati Terongan 11 Terongan 10 Terongan 9 Dan Terongan 8 Yang kemarin baru Melewati oleh Proses Gider Loncar Dipindahkan Tadi Padalarang Dengan Panjang Tanel 10 1230 meter Di kawasan Padalarang Dan Tanel 9 208 meter Di Kampung Selowa Kabupaten Bandung Barat Dan Tanel 8 Panjang 2190 meter Atau 2,1 Kilometer Kemungkinan Tanel 8 Terongan Terpanjang Kedua Dari Proyek Kertifat Jakarta Bandung Mantap Luar biasa Untuk Progres Kereta Cepat Jakarta Bandung Terus Dikubut ya sobat Terima kasih Subscribe Penonton Youtube Dimanapun Berada Yang Sudah Perikta Yang Anil Dari Channel Youtube Dany Resendi Salam Sehat Salam Sukses Salam Indonesia Maju Kita doakan Semoga Proyek Ini Berjalan Dengan Lancar Dan Selesai Dengan Target Yang Telah Diren Dan Kita Doakan Juga Kepada Para Pekerja Selalu Berikan Kesehatan Kelancaran Kemudahan Untuk Menjalankan Aktivitas Sehari Harinya Ya sobat Ini Baru Saja Keluar Pemeto Transporter Pemeto Box Dealer Terisipul Pemeto 50 Menit Sekitar Luar Biasa Berapa Menit Yang tadi Setengah Sembilan Dari Masuk Saat Torongan Kejian Outlet Sekitar 25 Menitan 20 Menit Karena Pemeto Ini Berjalan Dengan Pelan Di Jalan Torongan Yang Panjang 1101 Meter Tengah Tengah luar biasa progres kalau kita cepat di tanah lagu terus dikebut ya sobat nah, lihat sudah keluar sepenuhnya dari Torongan 11 antar Tuhan biasa sobat kalau kita lihat nomornya 622 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 722 722 822 822 822 822 922 922 922 922 922 924 1024 924 924 924 924 924 924 924 Kometo ini nantinya akan melintas di Long Spun Bridge Dado Bangkom Jembatan Baja di Padarang Di kawasan Tol Purbalunyi di kilometer 120-121 Dan subgrade di kawasan Stasiun Padarang Masuk Terongan 10 Mantap Nah itu di bawah ada beberapa portal BIM Yang membentang di jalan rail Maksudnya rail kereta api konvensional Nah ini kawasan Perumahan Lembah Teratai Dia mengumpulkan ke Jalan Garo Bangkom pada Arang Oke terima kasih Yang sudah klik tayangan ini dari channel Youtube Dhani Arisandi Untuk laporan visual hari ini selasa 31 Mei 2022 Dari Gado Bangkom Dhani Arisandi Mohon maaf jika ada salah-salah kata Dan kurang maksimalnya dalam video ini Atur Nuhun semuanya Selamat beraktifitas Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!